Kepala bagian pemberitaan KPK Alivi Krim menyebut KPK akan mendalami proses sidikan berdasarkan alat bukti, keterahan saksi yang lain mengenai aliran dana korupsi Lukas NMB dengan keterkaitan kelompok organisasi Papua Merdeka alias OPM. Diketahui Lukas menjadi tersangka karena diduga menerima suap 1 miliar dari Direktur PT Tabibangun Papua, Rijatono Laka, terkait proyek infrastruktur di pemerintahan Provinsi Papua. Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar 10 miliar rupiah. Namun KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tanggerang, dan Batam. Selain itu, Komisi Anti Rasuah juga telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar rupiah. Diduga rekening itu milik Lukas dan istrinya yang bernama Yul Swenda.